Ternyata sosok Ratu Adil merupakan sosok yang rajin ibadah Tak luput dari segala urusan dunia Ternyata sosok Ratu Adil selalu sempatkan dan luangkan waktu untuk beribadah Dimana yang namanya ibadah adalah suatu ritual yang kita tujukan kepada Tuhan Entah agama kita apa saja yang namanya ibadah adalah serangkaian ritual yang kita tujukan untuk Tuhan Dimana ibadah ini sendiri merupakan suatu kebutuhan dan suatu kewajiban Untuk setiap umat manusia yang beragama Karena semua orang yang beragama, semua umat beragama Dia wajib melakukan ibadah Ibadah itu dapat menilai seseorang Karena apa? Seseorang dinilai baik dan buruknya Dapat kita lihat dari ibadahnya Dari ketuhanannya Khusus untuk umat beragama Khusus untuk orang beragama Kalau nanti untuk orang yang non-agama Yang tidak memiliki agama Nanti kita bahas lagi Beda lagi pembahasannya Ini untuk umat beragama Seseorang baik dan buruknya Dapat dinilai dari ibadah dia Dapat dinilai dari agama dia Dimana seharusnya semua agama Mengajarkan cinta sesama Mengajarkan cinta damai Seharusnya agama tidak mengajarkan untuk membunuh Karena apa? Entah dia orang munafik Orang musyrik Orang syirik Atau orang kafir pun Atau dia orang yang tidak beragama pun Setiap manusia selama dia masih hidup di dunia Tuhan masih selalu memberikan kesempatan Untuk bertobat Jadi seharusnya Tidak ada yang namanya membunuh Atau meluka yang fatal Karena setiap manusia yang ada di dunia ini Masih diberi kesempatan Untuk bertobat Dan kalau agama mengajarkan untuk membunuh Terkecuali dalam hal perang Oke Perang dalam konflik Pembelaan negara Di dalam ajaran agama Seharusnya tidak boleh membunuh Sesama manusia Terkecuali dalam konflik perang Bila mana Dia membunuh Mengatasnamakan Tuhan Sebenarnya dia dosa Kok bisa? Bisa saja Yang saya Jadi pertanyaan bagi saya Kalau dia sudah berani Membunuh manusia Apa dia mampu Menghidupkan manusia? Kalau dia mendapat perintah Dari Tuhannya Lalu emang dia Bisa bicara dengan Tuhannya Kalau perintah itu Dari kitab suci Emangnya ayat-ayat Untuk membunuh Di kitab suci itu Memang diwajibkan Ada banyak ayat Di kitab suci Yang memerintahkan kita Sebagai manusia Untuk saling cinta damai Mengasihi Tidak membunuh Jadi jangan berpegang Hanya pada satu ayat Atau dua ayat Yang kamu sendiri Konotabenya Belum paham Asal usul ayat itu Kenapa ayat itu diturunkan Maka dari itu Sebelum kalian mengambil Suatu tindakan Pikikan terlebih dahulu Dan ternyata Sosok Ratu Adil Dia rajin ibadah Sehingga apa Ratu Adil Tentunya Dia menjadi Orang-orang yang mulia Orang-orang yang baik Dan Ratu Adil Selama hidupnya di dunia Selama hidupnya di dunia Ratu Adil dalam satu hari Dosa-dosa yang dilakukan Ratu Adil Dapat dihitung Segala dosa Ratu Adil Dalam sehari Dapat dihitung Sedangkan Pahala-pahala Dan pahala Ratu Adil Melimpah Dimana Ratu Adil ini Lebih mengutamakan Akhiratnya Ratu Adil lebih utamakan Akhiratnya Daripada dunianya Karena apa Ratu Adil Ternyata Dia sadar Hidup yang sebenarnya Hidup Sengsak nyata nih Hidup yang sebenarnya Itu bukan di dunia ini Ternyata Oh ternyata Ternyata Hidup yang sebenarnya Bukan di dunia ini Tapi Hidup yang sebenarnya Adalah di Kerajaan surga Yang penuh kedamaian Sukacita Ketenangan Dunia ini Bumi ini Adalah tempat Pembuangan Seturut dengan Kisah Nabi Adam Dimana Nabi Adam Sendiri Karena dia Melanggar Perintah Tuhan Nabi Adam Dibuang Dari surga Dan dilemparkan Ke bumi Nabi Adam Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Bersusah payah Mencari Rezeki Untuk Makan Minum Nabi Adam Diperintahkan Untuk Beranak cucu Di muka Bumi ini Bahkan Nabi Adam Diperintahkan Untuk menguasai Segala binatang Yang ada di bumi Jadi Ratu Adil Tentunya Dia pribadi Yang baik Apalagi Ratu Adil Dia rajin Ibadah Ratu Adil Itu rajin Ibadah Sehingga Ratu Adil Memang benar-benar Sebagai orang Yang mumpuni Maka dari itu Baik Dan tidaknya Seseorang Bukan hanya Dilihat dari Pergaulan saja Tapi bisa Dilihat dari Keagamaan Dia Kalau Agamanya Bagus Otomatis Orangnya Bagus Tapi Memang Ada Sebagian Orang Yang Keliatannya Agamanya Bagus Tapi Karakter Orang Itu Tercelah Maka Dari itu Jadilah Pribadi Yang Mumpuni Dan Jadilah Pribadi Yang Benar-benar Berkualitas Dan Baik Di hadapan Tuhan Dan perlu Diketahui Ratu Adil Itu Dia tetap Fokus pada Titik fokusnya Yaitu Mencapai Kesuksesan Dunia Akhirat Karena Apa Kita Sukses Di Dunia Kita Bisa Memberkati Orang Lain Bisa Memberi Kesuksesan Kepada Orang Lain Yang Akan Menjadi Ladang Pahala Bagi Kita Sehingga Kita Akan Sukses Di Akhirat Nanti Sekian Informasi Kali Ini Jangan Lupa Like Subscribe Channel